Intro Halo Sobat OtoBlesser, kembali lagi di channel OtoBless Channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para OtoBlesser semua Ya baik Sobat OtoBlesser, pada video kali ini saya sudah berada di kendaraan Hybrid Toyota Prius dan saya akan sharing kepada Sobat OtoBlesser bagaimana cara kerja dari Hybrid pada kendaraan ini jangan kemana-mana Sobat OtoBlesser, saksikan videonya Intro Sebelum kita mengetahui cara kerja dari kendaraan Hybrid maka kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu kendaraan Hybrid Ya, kendaraan Hybrid adalah kendaraan yang menggunakan dua sumber tenaga sebagai penggerak dalam hal ini, kendaraan ini menggunakan penggerak yang berasal dari mesin bensin dan juga motor listrik sebagai penggerak utama dari kendaraan dan ini adalah beberapa kondisi dari kendaraan Hybrid yang pertama pada saat mulai berjalan ketika kita menghidupkan kendaraan melalui tombol Start-Stop Button pada kendaraan maka kendaraan akan masuk pada Ready State atau siap untuk jalan ditandai dengan munculnya tulisan Ready pada meter kombinasi hal ini menandakan bahwa kendaraan siap untuk berjalan dan kondisi ini untuk mesin bensinnya belum hidup dan kendaraan baru menggunakan motor listrik saja sebagai sumber tenaga pada kendaraan kondisi pada saat akselerasi normal pada saat kita melakukan akselerasi pada kecepatan yang rendah pada kondisi ini mesin bensin bekerja sebagai penggerak dari kendaraan dan dibantu juga oleh kerja dari motor listrik untuk memaksimalkan kerja dari kendaraan hal ini dapat dilihat pada energi monitor pada layar MID lalu pada saat akselerasi penuh pada saat kita melakukan akselerasi penuh atau dengan kecepatan yang agak tinggi maka kondisi ini kita akan melakukan atau menggunakan sumber tenaga dari mesin bensin dan juga motor listrik secara bersamaan sebagai sumber penggerak dari kendaraan pada saat akselerasi atau pengurangan kecepatan pada kondisi ini atau saat kita melakukan pengurangan kecepatan putaran dari roda-roda akan digunakan oleh motor listrik untuk melakukan pengisian pada baterai hybrid pada saat mobil berhenti atau diam pada kondisi ini akan terjadi dua kemungkinan yang pertama adalah ketika kondisi state of charge dari baterai hybrid kurang dari 40% maka kendaraan akan menghidupkan motor bensin untuk melakukan pengisian kepada baterai hybrid sedangkan jika kondisi pengisian dari baterai hybrid lebih dari 40% maka mesin bensin tidak hidup dan menggunakan sumber dari motor listrik saja ya baik sobat otoblaser jadi seperti itulah tadi cara kerja dari kendaraan hybrid pada Toyota dan jangan lupa sobat otoblaser like video kami, komen dan tentunya subscribe channel kami jika memang channel kami bermanfaat bagi para sobat otoblaser semua jangan lupa juga untuk sobat otoblaser nantikan update video dari kami setiap minggunya jangan sampai terlewat salam otoblaser selamat menikmati